Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan agama islam di pulau jawa Ratu hubungannya dengan berdirinya kerajaan islam di bumi pertiwi Paramu balik islam yang dulu berjuang melawan penjajah disebut dengan wali atau seh Dan yang populer adalah wali songu Seperti Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Seh Maghribi Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonal Raden Paku yang dikenal sebagai Prabu Sakmata atau Sunan Kiri Saripudin atau Sunan Derajat Sultan Abdul Pakih atau Sunan Kalijaga Raden Said atau Sunan Kudus atau Jafar Sodik Raden Umar Said atau Sunan Muria Saripi Daituloh atau Sunan Gunung Jati Dan dikenal juga dengan Maletehan atau Patahila Berawal dari perjuangan Sunan Ampel Yang pernah merencanakan berdirinya kerajaan islam Dengan dibuktikan atas berdirinya negara baru di Denmark Dan sekaligus berdirinya Masjid Agung Denmark pada tahun 1479 Beliau juga mendirikan pondok pesantren sebagai sarana pengemblengan para kader Yang telah melanjutkan perjuangannya Salah satu kader atau santri Sunan Ampel adalah Syekh Muhammad Soleh Setelah Syekh Muhammad Soleh selesai menimpa imbu pada Sunan Ampel Beliau melanjutkan perjuangannya Untuk menemui Sultan Saripidai Daituloh Yaitu ayah Sultan Maulana Hasanuddin di Cerbon Atas perintah Sultan Saripidai Daituloh Yang pada waktu penguasa Cerbon Syekh Muhammad Soleh berangkat ke Banten Untuk mencari putra sang guru Yakni Sultan Maulana Hasanuddin Yang telah lama meninggalkan Cerbon Tanpa sepengetahuan orang tuanya Perjalanan ke Banten sambil berdakwa Kepada masyarakat Banten Yang pada masa itu Masih beragama Hindu Di bawah kekuasaan Raja Sunda Pajajaran Yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umum Dengan pusat pemerintahnya di Banten Girang Sesuai dengan tujuannya Berkat ketelatenannya Akhirnya bertemulah putra penguasa Cerbon itu Di Gunung Lupayang di dekat kampung Merapit Desa Ukirsari Kejamatan Bojonegara Terletak di sebelah barat Dari kota kejamatan Ditemukannya Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dari gunung itu Beliau saat itu sedang bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah itu Syekh Muhammad Soleh Memberitahukan kepada Sultan Maulana Hasanuddin Mengenai kedatangannya Merupakan perintah dari orang tua beliau Untuk kembali ke Cerbon Namun Ternyata Sultan Maulana Hasanuddin Tidak mau dibujuk untuk kembali ke Cerbon Karena masih ingin tetap melanjutkan menajatnya Dan Syekh Muhammad Soleh kembali ke Cerbon Untuk menyampaikan laporan kepada Sultan Sarif Hidayatullah Atas pertemuannya dengan Sultan Maulana Hasanuddin Rupanya Laporan Syekh Muhammad Soleh Tidak memuaskan harapan Sultan Sarif Hidayatullah Sehingga Syekh Muhammad Soleh diajak kembali ke Banten Bersama dengan Sultan Sarif Hidayatullah Untuk menemui Sultan Maulana Hasanuddin Di gunung Lempuyang Dan menuju kembali Agar beliau mau kembali ke Cerbon Sebelum pulang ke Cerbon Sultan Sarif Hidayatullah Mengendaki perjalanan itu lewat laut Tetapi Sultan Maulana Hasanuddin Menyarankan agar lewat darat Dengan pertimbangan Khawatir Akan terjadi badai yang mengakibatkan bahaya Dalam silang pendapat itu Akhirnya Sultan Sarif Hidayatullah Tetap kuku terhadap pendiriannya Untuk pulang melalui jalur laut Kepulangan Sultan Sarif Hidayatullah ke Cerbon Di antar keberangkatannya Oleh Sultan Maulana Hasanuddin Bersama saya Muhammad Soleh Dari pantai Pulau Majeti Atau Tanjung Watu Abang Kampung Ragas Gerenyang Desa Argawana Yang pada saat ini merupakan Bekas PT Golden Cay Waktu itu Sultan Maulana Hasanuddin Dan saya Muhammad Soleh Tidak ikut berangkat ke Cerbon Mereka tetap menunggu di pantai Kekhawatiran Sultan Maulana Hasanuddin Atas keberangkatannya Ayahnya lewat laut tersebut Tumpanya menjadi kenyataan Belum lama mereka menunggu Terdengar gemuruh dan badai Dari arah timur Dimana Sultan Sarif Hidayatullah Sedang melintasi lautan Luk Banten Menuju Cerbon Keadaan demikian Membuat beliau ragu-ragu Untuk melanjutkan perjalanannya Akhirnya Beliau sehingga Di salah satu pulau Yang sekarang pulau itu Bernama Pulau Tunda Setelah badai meredah Beliau kembali Ketempat keberangkatan Menemui putranya kembali Dan saya Muhammad Soleh Yang masih setia menunggu Peristiwa itu Diceritakan kepada Anaknya Atas musibah yang terjadi Dan membenarkan Terhadap perkiraan cuaca Yang pernah disampaikan Sebelum beliau berangkat Akhirnya Sultan Sarif Hidayatullah Memberikan gelar kepada Putranya itu Dengan sebutan Pangeran Sandang Lautan Setelah itu Mereka berunding kembali Dan diambil Suatu kesepakatan Bahwa Keberangkatan berikutnya Akan dilaksanakan Melalui jalur darat Berangkatlah mereka Menuju Cirebon Namun Di tengah jalan Saya Muhammad Soleh Mohon pamit Untuk memisahkan diri Beliau ingin Menetap di gunung santri Guna meneruskan Perjuangannya Dalam menyiarkan Agama Islam Di pantai utara Meskipun Tempat tinggal Mereka berjauhan Hubungan dan komunikasi Dalam menyusun Strategi perjuangan Tetap berjalan Dengan baik Karena kedekatannya Saya Muhammad Soleh Yang dikenal juga Sebagai Cili Koret Diangkat sebagai pengawal Dan sekaligus penasehat Sultan Maulana Hassanuddin Dimana Pada waktu itu Beliau sebagai Sultan pertama Di Banten Dan penasehat Yang diangkat oleh Sultan sebanyak Empat orang Yang disebut Bunda Kawan Utama Empat pengawal tersebut Adalah Citi Madira Dimakamkan di Kampung Payunan Cili Glebeg Dimakamkan di Seberang Kerangkatu Cili Koret Dimakamkan di Gunung Santri Cili Wulung Dimakamkan di Keresek Tangerang Itulah sedikit Riwayat Dan selesilah Dari pertemuan Antara Saya Muhammad Soleh Gunung Santri Dan Sultan Maulana Hassanuddin Banten Sultan Banten Apabila ada Kekurangan Dan salah penyebutan Gelar atau tokoh Kami mohon Dimaafkan Terima kasih telah menonton! Kami mohon 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 Terima kasih.